Halo guys, welcome back to my channel, Sumanagara TV Oke guys, hari ini gue ada di Town Foodstyle di Jalan Kemandoran Peklambikasi Dan alhamdulillahnya gue udah bisa bikin konten atau tips foodstyle lagi untuk kalian nih di lapangan foodstyle Karena kemarinnya kan gue sempet cedera lutut ya Dan alhamdulillah sekarang gue udah balik lagi nih untuk kasih tips ke kalian nih Dan apa nih? Ada paket nih Ada paket? Wah ada paket Dari Kalsi Gue misalnya Beyonder Keren nih pasti nih Kita langsung unboxing aja yuk Wow, keren banget guys Ini bahkan gue pake untuk bikin konten nih Thank you banget untuk Kalsi ini Udah ngirimin sepatu Satu lagi gue keluarin deh Kalsi Beyonder Ini warnanya hijau dan ini ada Kayaknya fused skin ya Dan ini kayaknya Apa sih? Transparan gitu Seperti jalan itu Dan pasti ini akan memperingan si Bobot sepatu dari Kalsi Bumsala Beyonder ini Oke, di tips kali ini gue akan kasih tips Gimana caranya kita melakukan kombinasi Atau grup taktikal di dalam melakukan penyerangan Ya Tips itu adalah Takeover Dan gue akan dibantu sama Tiga orang peraga yang biasa Membantu gue untuk bikin konten Soal yang pertama ada Rizky Wah, jauh banget sih Fardan, langsung gue panggil semua Vigo Apa kabar Ki? Alhamdulillah Dan ada Vigo Vigo boleh sebelah sini? Satu orang Oke Jadi ini ada Vardan Rizky dan Vigo Dan gue akan bikin Beberapa konten untuk kalian ya Ada tiga konten yang akan gue bikin Yang pertama ada Takeover Yang kedua masih rahasia Dan yang ketiga masih rahasia Oke, langsung aja kita kalau gitu Masuk ke konten Takeover Oke, tips kali ini adalah Takeover Dari bahasanya udah ketahuan Ini adalah bahasa Jawa Bukan, bukan Bahasa Inggris Artinya adalah ambil alih Jadi nanti akan ada dua orang Ya minimal, bukan minimal Tapi memang dilakukan sama dua orang Untuk melakukan gerakan Takeover ini Oke, jadi nanti akan ada satu orang Yang memegang bola Dan ada pemain lain yang akan Ada suara motor guys Oke, jadi nanti akan ada satu orang Pemain yang memegang bola Dan akan ada satu pemain lain Yang akan mengambil alih bola tersebut Nah, gerakannya seperti apa Dan di posisi mana aja Yang biasa untuk melakukan gerakan Takeover ini Langsung kita simak aja video Oke, ini untuk gerakan yang pertama Yaitu dari posisi Anchor Ke posisi Plank Ya, disana ada satu orang Plank dan juga ada satu orang Defender Boleh kasih lihat dulu Oke, jadi dari posisi Anchor Akan bergerak ke posisi Plank Nah, biasanya Komunikasinya di dalam melakukan Takeover ini Gak cuma menggunakan verbal ya Karena kalau verbal Sudah pasti kebaca ya Verbal itu artinya kita ngomong Ambil, ambil, ambil Dan ada juga Ada yang gerakannya namanya Gestur tubuh Ya, gestur tubuh bisa dalam Kedipan mata Gerakan tangan, kepala Atau apapun itu Tapi Kalau ada di profesional Ketika kita mendatangi Law Atau mendatangi teman kita disana Sudah otomatis yang disana Akan Meng-cover posisi yang kita tinggalkan Nah, dalam posisi ini Biasanya di depan sini Akan ada satu orang Lawan Oke Jadi saya akan bergerak sini Kamera boleh ke sini Nah, lihat posisi kaki saya adalah Meng-cover bola Oke Tidak seperti ini Karena kalau posisi seperti ini Akan gampang diribut sama lawan Oke Jadi kita melindungi bola seperti ini Ketika kita lari ke posisi flank Dan kita posisi seperti ini Up Flank boleh datang sini Ambil bolanya Up Nah Oke Jadi ini yang dinamakan Takeover Ini untuk gerakan takeover Yang dilanjutkan dengan gerakan fake pass Untuk mengecoh defender yang menjaga teman kita yang disana Jadi kita Seperti ini gerakannya Up Kita mulai dekat kita Lihat seperti ini Tarik bola ke belakang Defender akan dikecana Lalu kita bisa langsung terus Wajib Oke Jadi ini namanya takeover Dikombinasikan dengan fake pass Oke guys Jadi itu dia tadi kombinasi takeover dari anchor ke plank ya Dan sekarang gue ada di posisi plank nih Dan gerakannya juga bisa jadi Sama juga nih Dari posisi plank Diambil alih sama anchernya Kurang lebih seperti ini Jadi saya akan dribbling disini Up Nah Anchor akan ambil alih bolanya Dan posisinya sama nih Tadi bisa kita menggunakan fake pass juga ya Untuk melakukan kombinasi Kurang lebih seperti itu Untuk gerakan yang kedua yaitu Takeover dari flank ke anchor Terima kasih telah menonton Oke guys Jadi untuk tadi yang dua yang pertama Yaitu takeover dari posisi anchor ke flank Dan juga dari posisi flank ke anchor Itu kan posisi bolanya adalah kita Cover seperti ini kan Dari jangkauan lawannya agak susah untuk direbut ya Nah Kalau yang sekarang ini agak extreme nih guys Jadi posisi seperti ini Kamera boleh deket Jadi bolanya Seolah-olah seorang attacker Dia melakukan penetrasi Oke Melakukan penetrasi Depannya ada lawan Oke Pada saat dia melakukan kayak gini Akan ada satu orang yang takeovernya Bener-bener berada di depan Padahal boleh lari Jadi saya penetrasi ini Bolanya diambil Nah Kira-kira seperti itu Untuk takeover yang ketiga Dari posisi flank Diambil alih Oleh pemain lainnya Lewat depan Jadi kalau tadi ambil alihnya lewat belakang Sekarang ambil alihnya lewat depan Oke ini untuk takeover yang keempat ya Kalau tadi posisinya dari flank Angkernya yang rebut bolanya Atau ambil alih bolanya Kalau sekarang Saya ada posisi flank Ada satu orang defender Pivotnya yang ambil bola Oke Seperti ini Oke jadi kira-kira seperti itu Untuk tips yang keempat Takeover Oke guys Jadi itu dia tadi Tips takeover Di dalam bermain futsal Oke Jadi ada 4 gerakan tadi ya Untuk dari posisi Anchor ke flank Flank ke anchor Yang juga bisa dikombinasikan Dengan gerakan fake pass Dan untuk gerakan ketiga dan keempat Ini agak ekstrim nih Kombinasinya nih Jadi itu Untuk takeovernya Atau untuk ambil alihnya Itu melewati Depan Pemain kita sendiri ya Jadi diantara lawan munculnya Dan ini wajib banget Untuk dilatih Supaya terjadi chemistry Jangan sampai nanti Pada saat melakukan Malah tabrakan guys Dan Mudah-mudahan tips ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Dimanapun berada Oke Gue mau ucapkan terima kasih Untuk Kalsi Indonesia Yang sudah men-support Gue sepatu Kalsi Bom Salah Beyonder Dan juga terima kasih Nggak lupa untuk Thumbtel yang selalu Men-support gue Untuk gue bikin video Dan kalau kalian suka Dengan konten gue kali ini Jangan lupa like Dan juga subscribe ya guys Gue suka kemana negara Stay positive And never give up Bye-bye Selamat menikahin selamat menikmati